Halo, aku kira mau bekerja, murid-murid kelas 1 hingga kelas 3 sekolah dasar di kota Pariaman mendapat keistimewaan dari pemerintah kota. Mereka belajar di rumah dengan didatangi gurunya masing-masing untuk memberikan bimbingan. Tugas dan kewajiban guru-guru kelas 1 hingga kelas 3 sekolah dasar di kota Pariaman kini semakin berat. Setiap pagi mereka harus mendatangi rumah-rumah murid untuk diberikan bimbingan. Seperti guru-guru di SD 06 Pungguang Ladiang, Kecamatan Pariaman Selatan ini. Dengan membawa bahan ajaran, mereka mengunjungi satu persatu muridnya. Dengan menggunakan sepeda motor bahkan berjalan kaki, para guru sudah ditunggu anak muridnya dengan menggunakan seragam sekolah. Setelah memberikan bimbingan selama 10 sampai 15 menit, guru pun pamit untuk mengunjungi murid lainnya. Dalam satu hari, satu orang guru hanya mampu mendatangi rumah 3 sampai 5 orang murid saja. Itu pun tergantung jauh dekat rumah murid satu sama lainnya. Tugas saya sebagai seorang guru yang mendapat tugas dari pemerintah. Yang kedua, saya melakukan hal ini dengan sangat-sangat ikhlas. Karena saya ingin masyarakat yang berada di daerah saya ini maju. Tetap bekerja dengan baik, tulus dan ikhlas, dengan kejujuran. Mudah-mudahan kita diberi pahala oleh Allah SWT. Dan anak-anak kita juga tetap bersemangat sekolah belajar. Walaupun di rumah, tetap seperti yang diharapkan. Proses belajar-mengajar dengan mendatangi rumah-rumah murid ini merupakan program pemerintah kota Pariyaman di tahun ajaran baru di masa pandemi COVID-19 ini. Para guru pun mengaku ikhlas dan tidak keberatan menjalankannya. Kelas 1, 2, dan 3 pembelajaran dilakukan dengan sistem di rumah. Pembelajaran di rumah ini dilakukan, pak guru-guru mengunjungi rumah orang tua siswa dan melaksanakan pendampingan pembelajaran berumah orang tua siswa. Guru-guru yang mendatangi rumah murid ini hanya untuk kelas 1 hingga kelas 3 SD. Sedangkan murid kelas 4 hingga kelas 6 SD belajar secara tatap muka di sekolah dengan sistem SIF atau bergiliran. E.K. Rafki melaporkan dari Pariyaman.